Halo Cesku semua, selamat datang kembali di channel saya Ya, pada video kali ini saya akan update tentang perkembangan ikan gara rupa yang saya campurkan di dalam kolam koi saya Beberapa minggu yang lalu, saya ada pesan ikan gara rupa sekitar 100 ekor guys Nah, karena berhubung udah malam guys Aku langsung buru-buru masukin ikan gara rupa aku ke dalam kolam koi aku guys Setelah itu, aku belum ada cek lagi apakah ikan gara rupa aku hidup atau gimana guys Entah, koi-nya mungkin ada yang mati, saya belum ada cek Kali ini, aku bakalan ngecek gimana keadaannya sekarang guys Menurut kalian gimana? Kira-kira baik-baik aja atau salah satunya ada yang mati guys Heits, tunggu dulu Ces, siapa disini yang nonton video saya tapi belum subscribe? Yo, silahkan di subscribe dulu ya Cesku Gratis dan khusus teman-teman yang udah dukung channel saya dengan subscribe Saya ucapkan terima kasih Mari kita lanjutkan ke videonya Assalamualaikum Nah, Cesku Ini rekaman video saat 100 ekor ikan gara rupa aku Aku masukin ke dalam kolam koi aku Oh iya, sebelumnya kalian udah pada tau belum Ikan gara rupa itu seperti apa dan bagaimana sifatnya Kalau pada belum tau, ayo deh kita bahas sekalian Ikan gara rupa adalah salah satu penghuni alami di negara-negara bagian timur tengah Seperti Syria, Turki, dan Iran Mereka hidup di suhu sekitar 15 hingga 30 derajat Celcius Dan panjang tubuh ikan gara rupa yang dewasa bisa mencapai 10 hingga 12 cm Di habitat aslinya, ikan gara rupa pada umumnya memakan ganggang, pelangton, atau serangga kecil Nah, begitu Cesku Oh iya, ikan gara rupa ini di berbagai negara sudah banyak dijadikan sebagai ikan terapi guys Nah, karena itu aku penasaran guys Aku mau taruh ikan gara rupa di kolam aku guys Jadi, sambil aku bisa menikmati pemandangan koi aku Aku juga bisa sekalian langsung terapi guys Asik banget sepertinya ya Nah, gimana guys Pasti kalian sudah pada penasaran kan Gimana kondisi ikan gara rupa aku yang aku masukkan dan gabungkan ke dalam kolam ikan koi aku guys Tapi, aku kok kayak khawatir gitu ya Ces Soalnya ikan gara rupanya belum ada tuh terpantau di kamera Wah, bahaya nih Gimana kalau aku masukkan tangan aku dulu ke dalam kolam ini guys Kira-kira ada gak ikan gara rupanya Yuk kita pantau Sepertinya belum ada tanda-tanda kehidupan nih Ces Nah, itu ada satu Ces Aku melihatnya Nah, itu ada tiga Ces Tapi pada kabur lagi Ces Mungkin dia takut sama badan ikan koi ini Karena badan ikan gara rupa lebih kecil dibanding ikan koi Makanya dia kabur Ces Nah, ini seratus ekor loh Ces Aku masukkan ke dalam kolam koi ini Kok cuma segini ya? Pada kemanaan? Ah, penasaran Ces Masukin aja kali ya kaki aku ya Ces Langsung Kita lihat Ces Wah, banyak Ces Tuh dia pada ngumpul Wah, aku diserang Lah, malah ikan koi-nya juga ikutan gigit Rasanya itu Ces Geli-geli Ya, kayak nyetrum-nyetrum dikit gitu nah Nah, datang tuh dibubarin sama si koi Nah, jadi gini Ces Ikan gara rupa ini Bagus buat kesehatan Tapi Bisa juga Sangat berbahaya Ces Ikan gara rupa ini Ces Bisa menularkan penyakit Jadi, hati-hati ya Yang sering terapi ikan Di tempat umum Karena kita gak tau ya Orang yang berkunjung dan datang Ke tempat penyediaan Terapi ikan Itu kan kita gak tau ya Ikannya diganti atau enggak Saya rasa sih gak mungkin ya Setiap pengunjung datang diganti kan gak mungkin ya Jadi Kita khawatirnya Ikan itu Abis gigit Ya, kaki orang yang ada infeksi Luka Atau apa gitu guys Terus Langsung gigit ke kaki kita Kan bahaya tuh Nah, disitulah penularan ikan gara rupa itu Ces Saran saya sih Kalau mau terapi Lebih baik Beli sendiri ya Buat sendiri kayak gini Ini udah pasti aman Karena yang pakai Kita sendiri Jadi kita tau Ces Ya kan Dan ikan tersebut kita rawat Pasti ya kan Kesehatan kolam juga pasti terjaga Ces Jadi lebih aman Kita cari safety aja Ces Daripada kenapa-kenapa ke depannya Gimana menurut kalian?